Pemirsa aktivitas hafokanik Gunung Semeru belum berhenti hingga selasa 7 Desember 2021, periode pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat setidaknya terjadi 3 kali erupsi susulan. Meski terjadi erupsi namun dampak rendah dengan rata-rata amplitude maksimum 20 mm. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian SDM mencatat 3 kali erupsi terjadi hari ini pada periode 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Erupsi pertama pukul terjadi pada pukul 1 lewat 2 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati 1.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 4.676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 20 mm dan durasi 297 detik. Lalu terjadi erupsi pada pukul 2 lewat 44 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati 1.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 4.676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 20 mm dengan durasi 454 detik. Erupsi ketiga terjadi pada pukul 5 lewat 54 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati 1.000 meter di atas puncak kurang lebih 4.676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih kelabu hingga coklat dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah Tenggara. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 22 mm dan durasi 267 detik.